Telah terjadi ledakan di kawasan Cicendo, Kota Bandung sekitar pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat dan polisi sudah mengamankan satu orang pelaku atas kejadian ini di mana pelaku sempat tertembak begitu di bagian, belum diketahui bagian mana namun begitu pihak kepolisian sudah mengamankan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Dan memang tadi sekitar pukul 9 lewat 59 menit atau sekitar pukul 10 telah terjadi ledakan dan ledakan ini tentunya membuat kawasan tersebut menjadi mencekam namun saat ini sudah mulai kondusif. Tadi memang wali kota Bandung yang sempat diwawancari langsung oleh koresponden ataupun produser lapangan CNN Indonesia, Frankie Wijaya mengatakan bahwa saat ini kondisi sudah mulai kondusif warga diharapkan tenang dan juga untuk proses administrasi bagi warga yang akan melakukan ataupun berhubungan dengan proses administrasi di kecamatan ataupun kelurahan yang ada di kawasan Cicendo ini bisa mengalihkan rencana ataupun keinginannya untuk melakukan proses registrasi atau apapun yang berkaitan dengan KTP dan lain sebagainya ke kantor kecamatan yang ada di Cicendo. Dan Anda bisa melihat di sini ini saat setelah terjadinya ledakan polisi langsung melakukan, berusaha untuk melumpuhkan pelaku yang ada di kantor kelurahan Sekitar pukul 10 hingga pukul 11 polisi berusaha untuk melumpuhkan pelaku dan akhirnya pelaku berhasil melumpuhkan pelaku dengan menembakkan pelaku dengan senjata dan pelaku sendiri hingga saat ini masih hidup dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati